Kak, tutur kompleksennya. Oke, Kak Ajeng. Jangan lupa di-shark ke teman-teman ya. Oke, jadi setelah pertama itu aku nggak pernah skip yang namanya skincare. Kenapa sih harus pakai skincare sebelum makeup? Jadi guys, sebelum kita menggunakan produk makeup, kita harus menjaga kesehatan kulit, biar makeupnya lebih nempel dan bikin tahan lama. Jadi, itulah kunci skin prep sebelum kita makeup. So, kalian jangan pernah skip skin prep ya. Lanjutin aku pakai primer. Aku suka banget sama primer ini karena dia bisa menyamarkan garis halus. Jadi, aku pakainya di bawah area mata sama di smile line. Lanjut, cukur kumis dulu. Lanjut, aku pakai color corrector. Oke, dan ini skin prepnya udah selesai. Jadi, lanjut ke kompleksen. Ini aku pakai foundation dari LT Pro dan aku pakainya 2 pump. Sebenarnya agak lebih dikit sih. Lanjut, aku mix pakai smooth corrector. Ini aku pakainya yang sheet yellow orange. Dan aku pakainya 1 scoop saja. Mix lagi sama perfect blend yang set medium. Ini aku pakainya kurang lebih 2 tap test. Dan ini semuanya aku mix. Kalau udah kecampur semua, ini baru aku play pakai brush. Dan kuasnya aku basahin dulu pakai setting spray. Jadi, kenapa kuasnya aku basahin dulu? Jadi, biar foundationnya lebih nempel di kulit. Gitu. Udah, tinggal kalian tap-tap dan ratain seluruh muka. Jangan lupa di bagian leher dikasih ya. Jadi, biar nggak belang. Nah, ini baru aku ratain lagi pakai beauty blender. Serius guys, ini hasilnya bener-bener flawless banget. Nah, dan ini hasilnya. Super-duper flawless banget ya, sis. Dan hasilnya bagus banget loh. Lanjut, aku set pakai loose powder. Dan untuk play-nya, aku pakai brush yang bentuknya seperti ini. Sebelum pakai powder, biasanya aku ratain dulu di area bawah mata. Jadi, fungsinya biar lipatan di area bawah mata itu hilang. Nah, baru aku tap-tap pelan-pelan sampai bener-bener merata. Nah, kalau udah bener-bener merata, baru aku play pakai puff powder. Nah, serius guys, teknik ini tuh bener-bener ngilangin lipatan di area bawah mata. Cobain deh. Tuh, liatin perbedaannya. Kelihatan banget kan? Dan udah deh, tinggal di ratain lagi pakai puff. Beres. Serius deh guys, kalian tuh wajib banget ngikutin teknik ini. Karena bener-bener bikin flawless banget convection-nya. You guys, look at this. Oh my god, I'm obsessed. Oke, next step. Aku set pakai setting spray. Dan setelah itu, aku tap-tap pakai beauty blender. Dan ini hasilnya. Thanks for watching. See you on the next tutorial. Bye guys.